SM Makassar kurang beruntung saat menantang Persebaya Surabaya pada pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. SM Makassar harus pulang tanpa poin dalam duel klasik di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 18 Agustus 2023 sore. SM Makassar menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor 0-1. Gol tunggal kemenangan Bajul Ijo dicetak Song Uyong di menit 9. Punggawa PSM Makassar bermain apik sepanjang pertandingan. Anak asu Bernardo Tavares tampil menekan tuan rumah. Hanya saja Dewi Fortuna tidak berpihak. Sebanyak 24 tembakan dilepaskan Yaakob Sayuri CS. 20 shoot off target dan 4 tepat sasaran, tapi tidak ada berujung gol penyama kedudukan. Peluang emas didapatkan diantaranya lewat tendangan bebas Yance Sayuri yang bisa ditepis oleh kiper Persebayaan di Karamadani. Lalu tembakan Yaakob Sayuri, Everton, dan Kenson Ambo yang selalu tipis dari gawang kiper nomor punggung 52. Bahkan ada peluang di menit akhir pertandingan lewat akselerasi Yaakob Sayuri. Pemain nomor punggung 22 ini lalu melepaskan tembakan. Sayang berhasil ditepis Andika. Bola muntah gagal disambut oleh Akbar Tanjung dan Yuran Fernandes. Bola muntah gagal disambut oleh Akbar Tanjung dan Yuran Fernandes. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton